5 penyakit kanker ini muncul kalau kamu stres bekerja Demi bertahan hidup, seseorang hasilah bekerja di usia produktifnya Sayangnya, terkadang tuntunan pekerjaan begitu berat, sehingga stres pun rentang timbuk Menurut penelitian yang dilakukan di College School of Business di Indiana University Juga mengatakan bahwa stres karena bekerja bisa dipengaruhi oleh politik kantor Tidak adanya waktu istirahat yang manusiawi setelah seharian bekerja, hingga tekanan yang terkadang tidak masuk akal Ketika seseorang terlibat stres secara berkepanjangan, maka selain ketegangan emosi, meningkatnya risiko terkena penyakit serius pun akan terjadi Salah satunya adalah kanker Inilah beberapa jenis kanker yang bisa mengenaimu ketika kamu terlalu stres terbawah pekerjaan Kanker paru-paru Menurut WHO, kanker paru-paru menyumbang lebih dari 1,69 juta kasus kematian di seluruh dunia Satu reaksi yang mungkin dialami tubuh akibat situasi pekerjaan yang penuh tekanan adalah peningkatan denyut jantung dan penapasan yang lebih cepat Tekanan yang terus menelus ini bisa menimbulkan komplikasi di sistem penapasan termasuk paru-paru Akibatnya akan muncul penyakit paru obstruktif kronik yang kemudian bisa berakhir dengan kanker paru-paru Salah satu cara mudah untuk mengurangi dapat stres di paru-paru adalah Renyam menghirup udara segar ketika kamu tidak sedang berada di dalam ruangan Serta hindari menjadi prokoaktif atau pasif Kanker Usus Besar The American Cancer Society memperkirakan akan ada 95.520 kasus kanker usus besar di tahun 2017 Penyebabnya adalah saat kamu tidak bisa mengontrol stres dengan baik Maka semua bagian tubuh juga akan terkena stres termasuk usus besar Konsumsi makanan tinggi serat, banyak minum air, serta mengurangi stres bisa membantu mengurangi konstipasi yang bisa muncul Saat kamu berada di bawah tekanan Selain itu pertimbangkan pula untuk rajin berjalan kaki dan menarik nafas mendalam untuk mengontrol stres Kanker Rectum Kanker Rectum adalah jenis kanker ketiga yang paling umum menyerang tubuh manusia pada saat ini Sakit tengah rai menjadi salah satu penyebabnya selain pola makan yang tidak sehat serta kegemungan Penelitian dari Scientific Reports melaporkan bahwa mereka yang stres dan menganut pola hidup tidak sehat seperti merokok Banyak minum-minuman beralkohol, serta konsumsi makanan cepat saji Berada di resiko paling tinggi untuk mengalami kanker Rectum Kanker Perut Selain kanker usus, kanker perut juga mudah menyerang mereka yang mengalami stres karena tekanan pekerjaan Menurut American Cancer Society, telah terjadi 754.000 kasus kematian karena kanker perut hingga di bulan Agustus 2017 Beberapa faktor yang meningkatkan resiko kanker perut adalah pola makan yang buruk, merokok, keturunan, dan kondisi kesehatan yang kronis seperti penyakit reflux gastroesophagus Kanker Lymphoma Kanker Lymphoma merupakan jenis kanker yang muncul dalam sistem limpatik di kelenjar getah benih Stres karena pekerjaan akan menimbulkan ketegangan dan membuat resiko penyakit kanker ini pun muncul Kamu sebenarnya bisa menghindari kanker lymphoma dengan cara meluangkan waktu untuk berolahraga, makan dengan benar, serta belajar untuk mengelola stres dengan benar Stres memang bisa dibilang sebagai silent killer, sebab bisa menempatkanmu pada resiko tinggi untuk terkena berbagai macam penyakit berbahaya termasuk pangkat Agar kamu terhindar dari penyakit ini, untuk manajemen stres sangatlah diperlukan Serta jangan lupa untuk selalu mengalut pola hidup sehat Semoga investasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu Terima kasih